Halo, selamat bertemu kembali rekan-rekan. Kita hari ini bertemu di pertemuan mata kuliah data dan data analitik di minggu ke-8. Minggu ke-8 ini kita bicara mengenai social network analysis atau analisa jajarin sosial yang merupakan lanjutan dari pertemuan pada minggu ke-7 yang membahas pengenalan awal mengenai social network analysis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk kurikulum di Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telekom Universiti. Baik, saya akan share screen dulu. Baik. Oke, pada minggu ke-7 kita bicara SNA dalam konteks bagaimana kita punya sekumpulan data di data struktur. kita coba strukturkan dengan pendekatan topologi jaringan, di mana dalam pendekatan topologi jaringan itu kita punya dua metode atau pengukuran, yaitu metrik centrality dan metrik modularity. Dan juga tentu saja tidak lupa bagaimana kita dari raw data kita bentuk menjadi suatu model jaringan. Dan itu yang kita pelajari di pertemuan di minggu ke-7. Di minggu ke-8 ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai sifat-sifat dari jaringan sosial yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk sebagai dasar melakukan perlitian pada data-data skala besar atau data-data yang kompleks. Oke, outline dari mata kuliah kita, yang pertama kita akan recap sedikit minggu lalu mengenai konsep centrality, contoh centrality, contoh modularity, dan juga implementasi dari centrality dan modularity untuk jaringan sosial skala besar atau large scale SNA. Kemudian yang kedua adalah pengukuran global dari suatu metrik di jaringan sosial, ada beberapa metrik yang termasuk global measurement. Kemudian kita bedakan mengenai data network yang berkaitan dengan ego dan whole network. Ego network adalah network yang berpusat pada suatu aktor tertentu, dan whole network itu artinya populasi atau universe network. Kemudian ada beberapa sifat yang berkaitan dengan homophily, transitivity, bridging, nanti diperjelas juga. Kemudian kita lihat fenomena bagaimana pembentukan jaringan sosial dan sifat preferential attachment. Dan yang paling penting adalah karakteristik yang membedakan jaringan sosial dengan jaringan tidak sosial. Atau jaringan yang buatan manusia, atau jaringan yang berkaitan dengan engineering, dan lain sebagainya. Ini nanti dibedakan dari konsep yang namanya degree distribution. Dan yang terakhir, suatu sifat yang sangat umum di jaringan sosial yang kita sebut sebagai fenomena small world. Dan yang terakhir adalah mengenai beberapa case study dari penelitian yang sudah dilakukan di lab social computing dan big data. Oke, kita lanjutkan. Kita recap sedikit. Ini adalah dari pertemuan minggu lalu. diberikan sembarang data, sembarang data di data struktur. Paling tidak kita bisa mengambil struktur dari data tersebut, di mana dalam dua contoh ini kita ambil struktur pertemanan. Ini data set karate, karate data set yang sangat terkenal digunakan di studi mengenai SNA. Dan di sini ditunjukkan bahwa dari data tersebut, kita bisa melakukan pengukuran centrality. Paling tidak di sini kita punya degree centrality. Dan kita cek, kita kasih skala. Skala yang warnanya semakin gelap, itu nilainya semakin besar. Untuk ukuran visualisasi, kita juga punya berbagai macam cara. Bisa dengan warna, bisa dengan ukuran. Contohnya kalau degree centrality, perlu diingat, degree centrality adalah yang hubungannya paling banyak. Mungkin kita bisa lambangkan dengan gambar node-nya lebih besar daripada yang hubungannya sedikit. Dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat, mana node yang decrease centrality-nya besar dan mana yang kecil. Dan di minggu sebelumnya saya sudah ceritakan bagaimana real world case dari data set ini. Di mana data set ini, kita lihat strukturnya, pengelompokannya atau disting antara kelompok itu terlihat jelas. Dan memang pada akhirnya network ini pecah. Sebagian mengikuti nomor satu, sebagian mengikuti nomor 34. Karena banyak sekali relasi yang harusnya ada dari area sini tidak terhubung ke area sini. Jadi sangat mudah terjadi perpecahan. Bisa pecah. Jadi kemarin diusulkan juga, supaya tidak pecah, kita bikin koneksi-koneksi, kita kenalkan dan sebagainya. Itu kondisi di jajaran sosialnya. Bisa juga kita menghitung yang kedua dalam modularity. Mengukur, mengukur modularity. Ingat modularity, kemarin mengukur kualitas partisi dari suatu network, kualitas partisinya, kemudian berapa jumlah grup atau komunitas, dan berapa besar masing-masing grup atau komunitas tersebut. Dan kita lihat ada di pengukuran menggunakan algoritma modularity, kita punya paling tidak empat kelompok. Yang warna kuning, kemudian kuning kehijauan di sini. Kemudian juga ada yang warna beda di sini, 29, 32, 25, 26. Dan warna biru di sini. Warna biru yang di sini. Jadi menurut algoritma ini ada empat. Tapi enggak masalah sih. Di real world kita lihat ini cuma dua. Di cerita itu cuma dua. Tapi berapa-apa. Ada yang cenderung ke arah nomor satu, ada yang cenderung ke arah nomor tiga, empat. Itu adalah implementasi dua algoritma yang kita kenal di pertemuan chapter 7. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh. Bagaimana centrality ini bisa bermanfaat? Ini adalah paper dari CRABS, judulnya Mapping Network of Terrorist Cell. Jadi ini menggambarkan bagaimana network dari teroris yang terjadi pada tahun 2001, 9-11. 9-11, di mana beberapa kelompok teroris melakukan menaprak gedung di WTC, kemudian di Pentagon, dan lain sebagainya. Di paper ini sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum kejadian, dan ternyata keburu kejadian. Jadi kita bisa lihat network teroris itu berupa sel-sel. Beberapa sel ini tidak terhubung, dan dia terhubung ke orang yang sentral. Jadi nilai centrality dari orang ini akan sangat tinggi. Dan ini dibuktikan dari perhitungan degree, betweenness, dan closeness. Ada nama orang ini. Yang bersangkutan nilainya sangat tinggi. Apa efeknya studi ini bagi kita? Jadi ini kita sebut sebagai network negatif, atau network yang destroying, merusak. Jadi kita bisa mungkin, bisa dengan mudah melumpuhkan jaringan ini. Jika kita tahu siapa saja toko utamanya. Kita bayangkan toko utama ini dihilangkan, atau dilumpuhkan, maka network ini akan bubar. Rusak, atau bubar, atau hancur. Nah, itulah salah satu manfaatnya. Demikian juga kalau kejadiannya sebaliknya, jika networknya bersifat positif, meng-encourage orang untuk mempromosikan sesuatu. Contohnya, network yang berkaitan dengan influencer, buzzer, dan ambasador, dan lain sebagainya, kita perlu memperkuat kalau memang dia membawa efek positif terhadap network. Jadi dalam konteks bisnis juga bermanfaat. Kita identifikasi centrality untuk memperkuat network yang berkaitan dengan brand kita, dan lain sebagainya. Oke, ini yang berkaitan dengan centrality. Kemudian next-nya berkaitan dengan modularity. Ini dari paper, Community Structure in Social and Biological Network dari Kirvan Ennumann. Dia melakukan pemetaan antara saintis di suatu universitas. Ada 271 saintis, dan di mana 118-nya itu dari kelompok yang besar. Kita ambil kelompok besar. Largest component itu kelompok yang besar. Ada juga yang lain yang sisanya itu yang kelompok kecil-kecil yang tidak terlalu menarik pola interaksinya. Yang terbesar ini yang menarik. Di sini garis ini menyatakan bahwa kalau ada dua note menyatakan saintis, kalau garis itu menyatakan mereka melakukan riset bersama atau melakukan publikasi paper bersama. Jadi misalkan kuning dengan kuning berarti artinya mereka membuat paper bersama di sini. Ini kuning dengan biru muda artinya pernah satu orang di struktur RNA, ini bidangnya, membuat paper dengan statistical physics. Beberapa pola yang bisa kita cek atau kita periksa dari sini adalah besarnya kelompok. Masing-masing kita tahu besarnya kelompok. Kemudian kualitas klusternya atau modularity-nya kita bisa cek. Kualitas pengelompokannya kita bisa cek dengan perhitungan modularity. Kemudian yang terakhir yang menarik juga kedekatan keilmuan. Ini suatu hal yang tidak kita ukur. Tapi dari pengukuran ini kita bisa cek bahwa ilmu yang warna merah, agent-based model, sangat jauh dengan ilmu warna kuning yang struktur RNA. Sangat-sangat impossible buat dua peneliti itu membuat riset bersama. Kalau merah dengan hijau itu dekat. Dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang bisa kita ambil, kita manfaatkan dari pengukuran menggunakan modularity. Mungkin juga kita bisa mengukur behavior dari customer dan lain sebagainya di sosial media. Kemudian next. Nah, bagaimana kalau kita, ini contoh case tadi, bagaimana ini terjadi di Twitter. Large skill conversation. Dan kebetulan data ini ada percakapan di Twitter mengenai Pilgub 2017. Ini sebagai contoh saja. Konteksnya nggak usah kita bahas. Nah, sebagai contoh, saya ambil salah satu kandidat. Kandidat ini nomor dua waktu itu. Dengan kita ambil data percakapan, tapi yang di Twitter, kemudian kita hanya ambil topologi jaringan percakapan. Bukan isinya. Topologi jaringan percakapan kita ambil. kita bisa lihat macro view, gambaran besar tentang struktur conversation-nya. Kita bisa cek juga warna-warna yang berbeda. Ini menunjukkan munculnya kelompok-kelompok yang ada di sana. Kemudian, ini seperti, kalau bilang, seperti kosmos, seperti di luar angkasa. Ini makro view. Tapi kalau kita ingin lebih detail, kita bisa zoom in ke micro view. Ke masing-masing. Contohnya di kelompok dominan, kalau nggak salah yang warna, salah satu di sini, kita ambil, kita bisa cek siapa saja yang dominan di sana. Siapa saja yang berperan di kelompok tersebut. Jadi, pengukuran jaring sosial skala besar bisa cepat dibantu oleh dua metrik tersebut, yaitu centrality dan modularity. Dan banyak case yang kita bisa lakukan dengan hal yang sama. Nanti tinggal kita analisa yang lebih detail, kita ceritakan atau kita berdalam konteks dari hubungan yang terjadi atau berdasarkan domain yang dibicarakan pada saat data itu tercipta. Oke. Nah, sekarang kita ke global measurement. Ini beberapa rumus atau gambaran metrik yang lain, yang bermanfaat juga untuk kita menggambarkan kualitas dari jaring sosial. Yaitu yang pertama, reciprocity. Atau degree of reciprocity. Seberapa sering hubungan timbak balik. seberapa banyak hubungan timbak balik yang ada di dalam suatu jaringan. Kita gambarkan di sini, kita punya empat note, empat aktor, di mana dari lima, ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dari lima hubungan yang terjadi, ada dua yang timbak balik. Yang tiganya, ini bukan hubungan timbak balik. Timbak balik itu berarti saling bercakap-cakap, saling mempuluh, dan lain sebagainya. Tiganya itu adalah hubungan yang searah. Duanya itu adalah hubungan dua arah. Jadi karena dia dua arah, maka kita sebut itu sebagai hubungan reciprocate. Hubungan timbak balik. Nah, degree of reciprocity di sini, itu adalah tentunya dua dibagi keseluruhan hubungan yang ada. Lima. Dua per lima artinya 0,4. Nah, manfaatnya apa? Kita bisa cek, jika kita punya suatu jajar yang sosial, semakin banyak hubungan timbak balik, itu semakin bagus atau tidak. Nah, coba dipikirkan, semakin bagus atau tidak kalau semakin banyak hubungan timbak balik. Semakin kuat atau semakin lemah? Atau semakin apa? Nah, itu nanti bisa kita diskusikan. Ini hanya terjadi kalau hubungannya di graf yang sifatnya berarah. Tentunya, karena kalau tidak berarah, ya enggak ada maknanya di sini. Kemudian yang kedua adalah density. Nah, density ini menarik juga, karena di network, yang disebut density itu atau kepadatan itu adalah rasio dari banyaknya hubungan yang ada dibagi banyaknya hubungan yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi. Nah, ini density-nya beda dengan data yang bukan jaringan. Coba kalau kita data bukan jaringan, mungkin density kepadatan penduduk, ya berapa jumlah orang di kilometer persegi. Nah, itu bukan data jaringan. Nah, kalau kita di data jaringan yang kita lihat adalah berapa banyak rasio dari jumlah hubungan yang ada dibagi jumlah maksimum kemungkinan hubungan yang ada. Jumlah hubungan yang ada dibagi jumlah maksimum kemungkinan hubungan. Jadi, kalau kita lihat di sini gambar ini, ini hubungan yang ada, gambar atas ini, kita punya lima hubungan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan maksimum yang mungkin terjadi itu adalah enam. Berarti, sini kita punya density dari network ini adalah lima per enam. Yang 0,83. Cukup tinggi ya. Dan ini bisa kita komparasi dengan network-network yang lain. Apakah semakin tinggi density artinya semakin bagus atau semakin apa? Nah, itu kita bisa digusikan juga nanti. Di density ini, selain berlaku untuk graf tidak berarah, juga berlaku di graf berarah. Di graf berarah, kita punya, di sini contohnya, kita cuma punya lima hubungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, seperti di atas. Dibagi kemungkinan maksimum. Maksimumnya kan 6, tadi 6 kali 2 kali berarah. Jadi, untuk graf berarah, dia density-nya sangat rendah. 0,42. Oke. Jadi, itu saya rasa sudah kebayang ya, density. Jadi, bayangin kalau misalkan ada network yang karate tadi, yang dibandingkan dengan network yang lain, mana yang lebih bagus bisa kita komparasi salah satunya dengan melihat density dari network tersebut. Selanjutnya adalah clustering. Nah, kalau clustering ini mengukur jumlah segitiga tertutup, atau kita sebut sebagai triplet, atau kita sebut suatu sifat yang sebut sebagai transitivity. Jadi, transitivity itu, di sini ya, ini ada gambarnya transitivity, jika 1 kenal 3, kemudian 1 kenal 2, maka 2 kenal dengan 3. Jadi, dia membentuk segitiga tertutup. Nah, di sini clustering itu mengecek apakah tetangga saya itu berbentuk segitiga tertutup. Nah, nanti kita hitung kalau sudah tertutup, artinya 1 node kenal dengan semua node, itu kita membentuk network yang kita sebut click. Nanti kita jelaskan lagi click. Nah, artinya lagi, di clustering ini, ini akan menghitung, atau sebut lebih cepatnya ada clustering coefficient, akan menghitung berapa banyak jumlah segitiga tertutup di tetangga saya, atau di sekitar saya, dibandingkan dengan keseluruhan kemungkinan munculnya segitiga tertutup. Jadi, ini tetap rasio. Jumlah segitiga tertutup dibagi jumlah keseluruhan segitiga tertutup yang mungkin terjadi. Nah, itu kita sebut sebagai clustering coefficient. Nah, clustering coefficient ini mirip dengan modularity, mencari kelompok juga. Hanya saja di modularity, kita punya hasil pengukuran yang lain, yaitu kualitas, kualitas pengelompokan, dan juga jumlah, jumlah kelompok dan besar kelompok. Kalau yang ini kita hanya mempunyai koefisien pengelompokan, hanya itu saja. Jumlah kelompoknya kita tidak tahu. Dan itu yang membedakan clustering coefficient dan modularity. Tapi, untuk quick look, misalkan membandingkan satu network dengan network lain, kita bisa cek clustering coefficient seolah satu perhitungan yang lupanya cepat. Nilainya bisa kita bayangkan, antara 0 dan 1, semakin besar nilainya, maka dia akan membentuk pengelompokan. Nah, yang terakhir adalah diameter. Yang penting juga ini diameter. Karena kita sering berhubungan dengan jajarin sosial yang sulit diperbandingkan. Kenapa sulit diperbandingkan? Karena besarnya tidak langsung bisa dikomparasi. Contohnya, ada network yang anggotanya 100, ada network yang anggotanya 1000. Belum tentu yang 100 itu lebih tidak aktif daripada 1000. Atau belum tentu yang 1000 itu lebih baik dari yang 100. Salah satu pengukurannya itu adalah jangkauan dari network itu sendiri. Nah, pengukuran jangkauan itu kita sebut sebagai diameter. Semakin besar diameter, maka dia akan semakin sulit menjangkau anggota-anggota yang ada di node di dalam jajarin sosial itu. Jadi belum tentu network dengan ukuran besar itu diameternya selalu besar. Belum tentu. Mungkin dia punya banyak shortcut sehingga dia bisa mencapai satu node bisa mencapai node lain dengan jarak yang jauh lebih cepat daripada network yang lebih kecil. Jadi definisinya seperti ini. Diameter itu adalah bagaimana, berapa, the longest of sorted spot. Kalau sorted spot, kita ingat ya, jalur terpendek kemarin itu adalah kita sebut juga sebagai distance atau jarak. Jarak terpendek paling jauh. Jarak terpendek paling jauh itu yang disebut sebagai diameter. Contohnya kita cek. Satu ke tujuh, kita harus melalui satu, dua, tiga. Tiga jarak. Maka satu ke tujuh ini adalah diameter dari network ini. Apakah ada yang lebih panjang lagi? Kita tidak ketemu. Karena satu ke enam juga tiga. Satu ke tujuh juga tiga. Dua ke... Ya tidak ada lagi ya. Cuman itu. Yang lain, dua ke enam, dua ke empat, dua ke tujuh semuanya dua. Jadi diameter dari network ini adalah tiga. Nanti kita cek lagi jaringan sosial yang lain. Berapa diameternya? Dan kita komparasi. Semakin pendek diameternya, nah itu semakin baik. Semakin cepat dia melakukan ini. Menjangkau atau reach dari keseluruhan note yang ada di detuk. Nah, tapi bagaimana kita di banyak jaringan sosial, kita sering berusaha untuk mengecilkan diameter. Bagaimana caranya? Let's say saya punya, saya kasih gambar ini. Ini pen ya. Saya kan punya angka, ada note lagi, note-nya namanya delapan di sini. Delapan. Kemudian saya bikin koneksi dari satu ke delapan. Kemudian delapan ke tujuh. Tadinya satu ke tujuh itu nilainya tiga, begitu ada delapan, ini akan jadi shortcut, menjadi dua. Demikian misalkan delapan juga ke enam. Jadi network ini yang tadinya diameternya tiga, itu sekarang menjadi dua. Jadi menambahkan note itu bisa mungkin memperbesar kemungkinan mengecilkan diameter. Kalau diameternya makin kecil, jadi networknya semakin cepat menjangkau semua anggota. Jadi semakin bagus. Jadi kita tahu tadi density, kita punya tahu network diameter, dan lain sebagainya. Itu beberapa pengukuran yang ada. Nanti kita bisa diskusikan lebih detail di kelas untuk ini. Selanjutnya adalah kita berkenalan dengan konsep yang namanya ego network dan whole network. Ego network itulah network yang berpusat pada ego, pada satu aktor. Dikembangkan dari satu aktor. Kemudian dicari alternya. Alternya itu yang berhubungan dengan ego tersebut. Ini kita sebut sebagai ego network. Nomor tiga ini adalah ego. Kemudian kalau egonya diambil, kita akan mempunyai network yang isinya alter-altern saja. Nah, saat ini pada saat kita berhubungan dengan jejaring sosial, ini konteks yang relevan dengan yang kita hadapi saat ini. Contohnya, pada saat kita mengambil data di Twitter, kita itu akan berkaitan dengan yang kita sebut sebagai the whole network. karena semua data itu kita bisa ambil, tidak ada limitasi. Tapi kalau kita mengambil data di LinkedIn atau Facebook, itu kita sebut sebagai ego network. Kenapa? Kita hanya bisa lihat network yang terkoneksi dengan kita. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang di luar koneksi kita, ya kita nggak bisa. Itu yang kita sebut sebagai bukan the whole network. Kalau di Twitter, di Instagram, itu sangat mudah. Anda tinggal cari keyword atau nama, itu kita bisa-bisa melihat, kecuali aksesnya adalah protektif. Nah, itu dua pendekatan. Nanti bisa dicoba, bisa dibedakan antara data sosial media satu, sosial media yang lain, unstructured data yang lain, mana yang as a whole network, mana-mana as a whole network. Oke. Nah, ini adalah contoh ego network yang saya ambil dari data kepunyaan saya. Dan ini dari LinkedIn. Ini tentunya LinkedIn, saya nggak bisa mengakses orang-orang yang bukan teman saya. Dan ini adalah saya di sini. Ini saya. Dan ini adalah pertemanan saya. Dan pertemanan ini, yang ini kita sebut sebagai network ini terbentuk semua yang ada di sini adalah semuanya teman saya. Semua yang berhubungan dengan saya. Tapi selain berhubungan dengan saya, mereka juga berhubungan dengan antar mereka sendiri. Ini sungguh sangat menarik. Di sini ada pengelompokan. Ini kelompok biru, terus ini ada kelompok hijau. Kita bisa cek lagi bagaimana siapa saja mereka dan lain sebagainya. Kelompok yang merah dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Dan kita bisa cek bagaimana dinamika dari network ini. Dalam konteks lain, ini juga sama. Ini hanya berbeda di visualisasi saja. Ini dengan visualisasi yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Ini saya juga salah satunya di sini. Ini dengan yang satu, benar-benar satu kluster dengan saya. Ini perhitungannya menggunakan modularity. Kemudian ada yang warna hijau, kemudian ada yang warna biru, dan lain sebagainya. Ini yang different visualization, we have different story, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini suatu hal yang menarik juga. Suatu sifat dari jajan sosial. Ada tiga sifat yang tersebut bagai homofili. Transitivity, tadi saya sempat singgung mengenai transitivity, dan bridging. Nah, apa itu homofili? Homofili itu adalah tendensi untuk berhubungan dengan orang dengan karakteristik yang sama. Tendensi kita untuk berkenalan, bergaul, berteman dengan orang-orang yang karakteristiknya sama. Baik itu dari suku, dari agama, dari ras, dari hobi, itu kita sebut sebagai homofili. Orang-orang yang punya budaya sama, itu kita sebut sebagai homofili. Dan homofili itu cenderung hubungan antara mereka itu kuat. Contohnya Anda kalau teman dari satu daerah, hubungannya lebih kuat. Karena apa? Karena mungkin jenis guyonnya sama, candaannya sama, hobi makanannya mungkin sama, dan itu akan lebih relatable. Onak muda bilangnya ini relatable. Ini biasanya hubungannya strong. Strong ties. Ingat ya, ties yang waktu kita di minggu lalu, hubungannya kuat. Nah, lawannya itu heterofili yang berbeda. Berbeda budaya, berbeda hobi, for some reason mereka berkelompok. Nah, ini biasanya hubungan antar mereka di heterofili itu adalah weak, tidak strong. Nah, dari hubungan yang strong tadi, kita akan ketemu transitivity tadi. Transitivity. jika satu kenal dua, satu kenal tiga, satu kenal dua, satu kenal tiga, maka, nah ini, most likely ini akan berkenalan. Ini kita sebut sebagai transitivity, dan nanti akan berbentuk segitiga tertutup. Nah, kalau di weak itu, tidak transitivity, dia akan jadi jembatan-jembatan terpisah-terpisah. gitu ya. Mungkin salah satu contohnya bridging itu adalah between the centrality. Kita bisa cek, apa namanya, dia tidak berkenal dengan banyak orang, tapi dia berkenal dengan satu atau beberapa orang, dan dia menjadi jembatan. Nah, transitivity, jenis klusternya, pengelompokannya, itu akan menjadi klik. Klik itu, tadi saya sebutkan, kalau tiga ini kenal semuanya, kita sebut klik. Tapi tidak terbatas, hanya tiga, bisa jadi lima. Lima anggota, lima-limanya kenal semua, itu klik. Sepuluh anggota, sepuluh-sepuluhnya kenal semua, itu klik. Nah, selain klik, juga mungkin ada semi-klik, atau half-klik, dan klik yang belum full-klik. Nah, ini akan terjadi seperti itu. dan sedangkan kalau di between the centrality tadi, atau bridging tadi, kita akan ketemu interlink group, jadi kalau dua ini dikombinasikan, jadi jejaring sosial itu isinya adalah itu. Sosial network itu isinya adalah klik, nanti ada gambarnya, banyak sekali klik, kemudian dihubungkan dengan bridging, dengan jembatan, di antara klik itu. Klik itu kita sebut kluster, atau kelompok, atau community, dan jembatan itu kita sebut sebagai bridging. Jadi, ini adalah struktur dari jejaring sosial. Nah, tiga hal ini, mohon diingat dulu, nanti kita tunjukkan di bagian selanjutnya. selanjutnya ini adalah bagaimana sih sebenarnya pembentukan jejaring sosial, ya, let's say manusia lah ya, karena kita membahas data tidak struktur yang supaya bisa menggambarkan berlaku manusia. Nah, ini misalkan kita gambarkan, ini dari gambar yang diambil dari bukunya para basi, dia menggambarkan bagaimana suatu apa, pesta ya, pesta, atau di kantor lagi diskusi, atau lagi bertemu, berkumpul, atau standing party, kayak gitu ya. Biasanya, perkenalan itu kan terjadi seperti ini ya, awalnya. Satu-satu, mereka membuat koneksi, kemudian orang lain muncul, dia akan kita muncul koneksi bertiga, atau transitivity, atau kita sebut klik, dan selanjutnya mereka akan berjalan masing-masing, yang terutama kalau misalkan kita di kawinan gitu ya, standing party, setelah kita ngobrol, kita jalan, terus dikenalkan dengan orang lain. Nah, ini kan bentuknya, networknya sudah mulai kompleks. Sudah mulai kompleks. Nah, begitu kita mulai kompleks, kita ingin melihat bagaimana mengukur kompleksitas ini, bagaimana mengukur network yang terjadi seperti ini. Apakah ada karakteristik network ini dibandingkan network-network yang sudah kita kenal sebelumnya, seperti yang diceritakan di minggu lalu ya, network tentang di internet, network listrik, network jalan raya, transportasi, kemudian network tentang travel di udara, dan sebagainya ya. Nah, ini akan bisa dibayangkan, wah ini akan jadi semakin kompleks. Oke, kita cek. Nah, ini kita relate dengan yang kita sebut sebagai sifat di jaringan sosial yang namanya preferential attachment. Coba saya akan, ini ada video, saya akan jalankan ya. Nah, semoga jelas ya. Nah, video ini menunjukkan bagaimana bergabungnya orang ke dalam suatu jaringan sosial. Mekanisme bergabungnya. Kalau kita perhatikan di sini, orang-orang yang notenya besar, yang notenya besar itu artinya koneksinya banyak. Dia mempunyai probabilitas untuk menarik orang untuk terhubung ke network itu lebih besar daripada orang yang notenya kecil. Jadi probabilitas dia, peluang dia itu lebih besar membuat orang untuk memfollow dia. Ya, jadi contohnya misalkan dulu saya join Twitter, saya join Twitter itu karena saya ingin follow detik ya, akun detik ya. Maka akun detik itu akan mempunyai follower yang bertambah secara eksponensial. Sementara mungkin saya itu tidak bertambah. Dan most people itu tidak bertambah. Nah, orang-orang yang bertambah secara eksponensial atau secara tidak proporsional atau peluangnya besar itu kita sebut sebagai selebritis. Nah, ini kita cek, maka kita akan ketemu network ya kita percepatin. Nah, yang sebesar makin besar dan ini, yang besar ini bukan dominan. Artinya jumlahnya sedikit dibandingkan yang kecil-kecil. Nah, kalau kita kembali ke konsep tadi yang kita sebut sebagai transitivity, homophilia, dan lain sebagainya, kita kembali lagi mengenal bahwa ini kita punya kluster-kluster ya, kemudian di antar kluster itu kita punya jembatan ya. Nah, ini yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ya, semakin besar, semakin besar dan bentuknya seperti ini. Nah, inilah sosial network manusia. Dan ini direfleksikan juga dengan apa yang mereka tinggalkan di sosial media. Nah, ada beberapa alasan kenapa pemekanisme preferential assessment ini terjadi. Yang pertama adalah popularity. Human itu ingin diasosiasikan dengan orang yang terkenal atau ide yang terkenal. Sehingga tadi saya ceritakan popularity itu meningkat tidak proporsional. Kita sebut sebagai the rich get richer. Kalau konteksnya uang, orang yang kaya akan semakin kaya. Orang yang punya banyak teman akan semakin banyak teman. Kemudian yang kedua adalah quality. Quality itu kalau yang sudah bagus akan semakin bagus lagi. Higher quality note will naturally attract more attention. The good get better. Contohnya orang pinter semakin pinter. Tetapi untuk menjadi pinter mungkin prosesnya akan lama. Atau mix model. Kita tidak ada mekanisme khusus seperti popularity dan quality, tapi melakukan shortcut. Misalkan membuat video yang kontroversial, dan lain sebagainya. Sehingga mereka melewati critical mass. Jadi tiba-tiba followersnya banyak, tidak melalui proses natural, tapi mereka membuat suatu mencari atensi yang melakukan kontroversial, atau semacam kontroversial, atau hal yang baik juga, bukan hanya hal yang jelek. Mereka akan cepat melewati critical mass, dan bisa menjadi selebritis juga. Ini preferensial attachment. Nah, dari network yang kita punya tadi, maka yang hasil dari preferensial attachment, kita punya yang dari gambar ini, ini adalah kluster, kemudian ini bridge. Jadi kita kembali lagi dari sifat tadi. Jadi network kita akan isinya seperti ini. Ada network yang few highly connected nodes, and many nodes with low degree. Low degree koneksinya sedikit. Banyak sekali yang koneksinya sedikit. Dan distribusinya akan seperti ini. Di sini nanti akan kelihatan lebih detail lagi. Jumlah nodes-nya banyak, itu sedikit, jumlah nodes-nya sedikit itu banyak. Nanti namanya adalah distribusi long tail. Dan ini akibat dari hal tersebut, akan muncul juga struktur yang kita sebut sebagai small world. Nanti saya jelaskan juga. Nah, ini bagaimana distribusi dari jajaran sosial, ini jumlah node-nya, di sini jumlah node, jumlah node yang degree-nya besar, ini degree besar, koneksinya besar. Itu jumlah node-nya kecil, sedikit. Hanya beberapa orang yang sangat terkenal. Sedangkan yang tidak terkenal itu banyak sekali di sini. Nah, ini adalah sosial network. Sedangkan yang biru ini adalah network yang bukan sosial network, termasuk man-made network, man-made jaringan buatan manusia, termasuk jaringan jalan raya, itu jenderung distribusinya normal atau sebut kita puasong. Oke, selanjutnya. Jadi, apa itu distribusi yang benar dari jaringan sosial? Dia tidak regular, regular itu seperti normal ini, dan dia tidak juga ngacak atau random, tapi dia punya distribusi. Yang distribusinya mendukung yang kita sebut sebagai small world itu. Nah, ini jaring sosial manusia atau sosial network analysis, itu derajat keacakannya itu nol, nol itu tidak acak, dan satu itu sangat acak, nah, manusia itu ada di tengah-tengah. Ini digambarkan oleh para basi, di teorinya para basi. Bagaimana distribusi dari jaringan sosial? Oke, dan ini juga menjelaskan yang tadi, ini network yang tidak random, yang degre-nya tratur, man-made, ini yang buatan manusia, yang long tail, power low, itu namanya long tail atau power low. Bisa dibayangkan, saya suka gambar ini sebagai lucu-lucuan, bagaimana orang yang terkenal itu ada di sini, dan orang yang tidak terkenal ada di sini, dan bagaimana mekanisme supaya mereka menjadi terkenal, sehingga dia melewati suatu garis hijau yang kita sebut sebagai critical mass, sekalinya mereka melewati critical mass, mereka akan menjadi cepat terkenal, menjadi golongan orang-orang terkenal. Jadi kita bisa cek mekanisme orang menjadi terkenal, itu seperti ini. Ini cukup bermanfaat untuk pemahaman kita. Network yang preferential attachment tadi, mirip ya. Oke, next. Nah, yang terakhir, itu adalah mengenai fenomena small world. Jadi begitu kita punya network yang sifatnya preferential attachment dan power low distribution, maka kita punya network yang cenderung meng-cluster di lokal. Tadi kan cluster yang kita sebut homofili. kemudian ada jembatan untuk lompat antar cluster. Jadi bertolak belakang dengan pemikiran orang, bagaimana saya mencapai orang yang lain, pasti jauh. Ya itu ternyata tidak. Karena satu orang dengan mencapai orang lain, kita tinggal lompat lewat bridging-bridging tadi. Jadi muncul teori dari Milgram yang namanya six degree of separation. Jadi satu orang bisa mencapai sembarang orang di dunia hanya dalam rata-rata enam langkah atau enam hope. Dan ini muncul karena struktur jaring sosial itu tadi. Jadi mungkin bisa dibaca lebih detail ya, small world. Jadi ini penelitian yang ada di tahun 60-an menggunakan waktu itu pengujiannya menggunakan kotak post, lewat surat ya. Lewat surat dicek. Saya mencapai seseorang itu berapa langkah muncul orang itu ya. Dari satu surat diperuat ke orang lain, dan orang lain, dan orang lain. Tapi bisa kita bayangkan kalau Anda di ruangan ya, punya penduduk dunia itu ada 7 miliar gitu ya. Terus satu titik ke titik yang lain, maka selalu akan ada shortcut. Ingat ya tadi shortcut ya. Manusia akan gampang sekali membuat shortcut. Mencari informasi, berhubungan dengan orang lain, sehingga dia terlihat shortcut. Jadi yang tadinya kita pikir mencapai sembarang manusia dari space yang isinya 7 miliar manusia itu sulit, ternyata manusia pintar sekali membuat shortcut. Makanya small world fenomena ini sangat relevan mengembarkan bagaimana manusia mencari informasi dan meneruskan informasi. Kemudian di era sosial media yang tadinya kita sebut six, ternyata berkurang. Tahun 2008, Facebook 5,28. Tahun 2011, 4,74. Itu hampir 10 tahun yang lalu ya. Twitter kalau nggak salah 3,73 dan lain sebagainya. Dan yang terakhir-terakhir mungkin silakan dicek. Apakah ini lebih menarik lagi? Kalau menurut saya, saya bukan tertarik ke angkanya, tapi saya tertarik bagaimana network itu bisa di create oleh manusia dengan cepat. Karena manusia punya kemampuan itu. Dan bagaimana mereka bisa connect dengan sembarang orang dan membuat jaringan itu semakin kecil. Oke, baik itu materi yang sampaikan mengenai SNA yang lebih detail. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam beberapa case study. Ini beberapa case study yang dilakukan di lab. Ini adalah judul implementasi dari SNA, judulnya Top Brand Alternative Measurement Based on Consumer Network Activity. Ini adalah implementasi bagaimana kita gunakan SNA untuk mengukur market. Jadi top brand itu secara tradisional atau secara legacy itu pengukurannya dalam menggunakan survei dan questionnaire. Interview juga ya. Dan ini tentunya akan mahal. Termasuk contohnya menghitung rating TV, ya waktu dulu ya kita lakukan survei dan lain sebagainya. Tapi dengan banyak aktivitas market di dalam sosial media, baik itu konteks orang komplain, orang memuji, atau endorsement, dan lain sebagainya. Komplain atau minta bantuan, CRM, customer relationship management, dan lain sebagainya. Dan itu membuat banyak sekali network yang membicarakan suatu brand tertentu. Nah, kita akan ukur itu. Yang kita komparasi antar network. Jadi ini ada pengukuran yang tadi kita lihat. Ada size, ada density, ada modularity, ada diameter. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ada average degree ya. Average degree itu mudah ya. Rata-rata degree, kemudian average path length, rata-rata panjang jalur atau rata-rata jarak, kemudian clustering coefficient, dan lain sebagainya. Dan kita bisa cek network mana yang misalkan suatu network, let's say, atau brand atau barang ini. Saya komplain gitu ya, atau saya bertanya gitu. Tapi yang menjawab bukan hanya si official account. Yang menjawab adalah orang-orang yang relatable dengan mereka. Apakah itu fans, apakah itu apa namanya, tahun. Maka akan membangkitkan network yang percakapan di network tersebut. Nah ini yang kita ukur. Makanya kita sebut sebagai top brand alternative measurement. Mengukur dinamika dari market tersebut. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah ini sebenarnya di luar itu banyak ya. Implementasi bagaimana salah satu yang terkenal itu ini mengukur information dissemination. Penyebaran informasi di media sosial. Di sini ada banyak istilah ya. Ada dissemination, ada diffusion, ada propagation, ada contagion. Jadi agak mirip-mirip juga ya. Dan di dissemination itu mengukur penyebaran informasi. Contohnya ini diukur mengenai suatu brand. Kemudian suatu influencer menyebarkan informasi itu dan dilihat seberapa lebar ya, seberapa banyak yang melakukan retweet dan seberapa dalam ya, seberapa jauh informasi itu berjalan ya. Dan sebenarnya contoh-contoh seperti ini mengukur pergerakan informasi di media sosial menggunakan SNA ini banyak sekali. Ada yang saya ingat dari Sinan Aral mengukur penyebaran berita hoax dan tidak hoax. Bagaimana berita hoax itu ternyata menyebar lebih cepat, speednya lebih cepat. Mungkin dalam waktu satu hari berita yang tidak hoax itu menyebarnya hanya jaraknya 2 atau 3, tapi begitu dengan berita hoax menyebarannya itu bisa menjadi 20 jaraknya. Nah ini hal-hal yang kita bisa ukur dengan metodologi SNA. Saya tidak melihat metodologi yang lain yang bisa mengukur mekanisme tersebut. Kemudian ada juga bagaimana kita mengukur polarisasi. Ini juga menarik. Karena polarisasi itu berkaitan dengan yang mungkin istilah yang disebut sebagai eco-chamber. Orang yang jenderung berkomunikasi di dalam kelompoknya. Mereka akan bergaung karena mereka didengarkan atau di-follow atau dilihat atau dibaca oleh orang-orang yang se-ide. Mereka melakukan konversasi, melakukan retweet, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak melakukan konversasi atau retweet secara banyak atau besar terhadap yang melawannya, yang berbeda opini. Dan ini bisa diukur dengan menggunakan SNA. Kita bisa cek pengukurannya, seberapa jauh polarisasinya, dan kita bisa cek juga kalau mereka tidak ada interaksi antar mereka, makin lama akan terjadi perpecahan. Dan ini bisa diukur juga dengan menggunakan SNA. Selanjutnya adalah, ini SNA tapi sedikit mix dengan text mining, tapi yang kita bahas nanti minggu depan. Jadi bagaimana kita gunakan SNA untuk mesumerikan komplainan di Twitter dalam jumlah besar. Kita cek kata-kata, hubungan antar kata, bukan hubungan antar orang, hubungan antar kata dari tweet tersebut, dari tweet-tweet yang kita kumpulkan. Hubungan ini muncul kalau, garis ini muncul kalau mereka ada di tweet yang sama. Dan warna-warna ini ditimbulkan atau dimunculkan oleh modularity. Jadi ingat kita, modularity kita gunakan, jadi efeknya sangat besar. Jadi kita sebut ini topiknya sama apa saja, komparasi antara brand A, brand B, brand C, dan lain sebagainya. Ini bisa banyak sekali implementasi. Yang terakhir, ini bagaimana kita gunakan SNA untuk mengukur alur manajemen pengetahuan di dalam suatu organisasi. Orang mana yang sering dihubungi oleh rekan-rekannya, dan bagaimana alur informasi yang muncul di dalam organisasi tersebut. Misalkan saya ditanya, siapa yang akan Anda tanyakan jika Anda punya pertanyaan mengenai komputer, mengoperasikan komputer. Mungkin saya akan punya, oh saya akan tanya nomor satu siapa, nomor dua siapa, nomor tiga. Saya urutkan. Dan reputasi ini bisa kita petakan menjadi suatu model SNA. Begitu kita punya model SNA, jadi kita cek lagi di dalam organisasi itu mana yang orang-orang memang valuable terhadap organisasi. Karena dia sering dicari, karena dia punya knowledge yang lebih dibandingkan yang lain. Selama ini mungkin kita sulit. Kita sulit melihatnya hanya dari perkiraan. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan, terutama di lab yang berkaitan dengan kuantifikasi behavior. Oke, dan ini beberapa contoh yang Anda bisa juga mencari contoh-contoh yang lain yang ada di luar sana. Bisa dibahas di kelas dan ditanyakan dan didiskusikan. Oke, ini beberapa source yang mungkin Anda bisa cek. Ini ada data set yang di Stanford Network Analysis Project. Ini data set karena saya yakin Anda sudah belajar di Python Network X dan juga Gavi. Mainkan di sini, bisa digunakan. Kemudian bisa dianalisa. Kemudian ada jurnal yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan terkini di sosial network. Dan juga ada website yang namanya Network Science yang berisi sources, data set, buku, artikel yang berkaitan dengan Network Science atau SMA. Oke, baik. Saya rasa begitu presentasi atau materi kita untuk minggu ke-8. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di kelas. selamat menikmati.